Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Labai TV Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Yaitu Bang Yusuf Mubarok Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ini Bang? Saya set aja ya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat Nah Bang Yusuf Mubarok ini Baru pulang dari Mengikuti Musabah Qahidil Quran Di Libya Nah Kelasnya internasional nih Berarti Skillnya udah gak diragukan Nah Mari kita sama-sama menggali Pengalaman-pengalaman Dari persiapannya Lombanya Dan saat Kepulangannya Kita Gali dari Bang Yusuf Nah Gimana sih Perasaan Abang Saat Diundang Untuk mengikuti Musabah Qahidil Quran Di Libya Bang Gimana Bang? Boleh di-sharingkan? Sekaligus Menceritakan ya kan? Sekaligus Diceritakan Jadi Kalau perasaannya Tentu saja Sangat senang Lagi Termasuk Salah satu impian Yang ditunggu Dari dulu Misal Keinternasional Karena kan Alhamdulillah Mengikuti tingkat provinsi Tingkat nasional Alhamdulillah Sudah beberapa tahun ini Sudah mengikuti Dan dari tahun kemarin Itu sudah mencoba Daftar Untuk keinternasional Ada ustad kenalan Itu kan Coba daftar Tapi udah dua kali Tiga kali mencoba Itu belum lolos juga Alhamdulillah Alhamdulillah Takdirnya kemarin Alhamdulillah Abang yang mengikutinya ini Di undang Atau Abang mendaftarin ini Bang? Gimana itu? Kalau yang di Libya ini Dari kemenang Karena Tahun lalu Di Jambi Sdiki nasional Alhamdulillah Dia mendapat Juara harapan satu Jadi Dari yang juara satu Sampai juara harapan itu Mendapat jatah Untuk keinternasional Jadi ceritanya itu Bulan Ramadan kemarin Ada Orang dari kemenat Mencet Halo ini atas Yusuf Barok ya Insya Allah Tolong kirimkan video Lima menit Kami akan daftarkan Ke Panitia MTK Libya Masya Allah Langsung ditawarin ya Masya Allah Setelah itu Abang udah ngirim kan? Udah ngirim Langsung hari itu Bang ya? Iya Masya Allah Nah Jangka waktu Sampai mereka Menerima Abang Untuk masuk Ke Musabah Bapak ini Berapa lama Bang? Mungkin sekitar Dua mingguan Eh bukan Satu bulanan Satu bulanan Bang ya Sekitaran Akhir April mungkin Alhamdulillah Selamat deh Kamu sudah dinyatakan lulus Tapi Katanya waktu itu Insya Allah Perlombaannya Diadakan Tanggal 20-an May gitu 20-an May Nah Tapi kan Abang kemarin Ikutinya Bulan Juli Bang Itu lah Itu gimana Kok bisa jauh banget May sama Juli Waktu udah Waktu udah dekat-dekat Waktunya itu Awal May Al-Jazair lagi Kan yang ke Al-Jazair itu Cuma sampai Jakarta Oh MTQ-nya Di Jakarta Diseleksi Dua orang Tapi yang terpilih Bukan anak Oh Konar Allah juga Jadi gak lulus Yang di Al-Jazair ya Yang lulusnya Dilabaik Yang di Libya Iya Yang di Libya Nah Boleh di sharingkan gak Abang? Gimana sih Persiapan Abang Untuk Mengikuti Musabah Qohidil Qur'ani Kan Dari Mental Dari material Juga dibutuhkan Bang Nah Boleh di sharingkan Gimana sih Persiapannya Ya Pastinya ya Meroja Dikuatin Setiap harinya Iya bener Selain itu juga Nambah juga Kadang-kadang Kalau ada waktu Kalau ada waktu sih Meluangkan waktu lah Lihat Youtube Lihat Musabah Qohidil Qur'an Internasional 30 Juz Nah itu dilihat Gimana Syih-syihnya Gimana pertanyaannya Beserta dari Indonesia itu Ada yang juara Gimana bacaannya Gitu Biar ada gambaran Biar ada gambaran dulu Yang mengikuti Musabah Qohidil Qur'an ini Sekitaran umur berapa Bang Abang mungkin paling muda disana ya Enggak juga sih Tapi emang termasuk yang muda Ada berapa orang yang Mungkin sekitaran umur abang Ada berapa orang Sekitaran lima orang Mungkin Banyak Lima orang Dari Yang sepantaran Banyak dari 60 negara Masya Allah Bayangkan Abang semuda ini Udah mengikuti Kelas internasional Bang Nah Boleh diceritakan bang Bagaimana Perjalanan abang Dari Dari Mulai perjalanan abang Dari Pontianak Kan terhasil dulu di bang Ke Jakarta Setelah itu kemana bang Ke Istanbul ya Iya Nah Sampai ke Libyanya itu Gimana bang Boleh diceritakan Oh iya Ini untuk keberangkatan Ini juga persiapan mental juga Awalnya Sejak Dikasih tahu Insya Allah Kamu akan diberangkatkan Ke Libya Terus itu Nanya dulu Kalau mau Orang tuanya ikut Kira-kira bayar berapa ya Nah Terus dibilang ya Sekitar 70-an juta Allah Oh mahal banget Kalau masih murah Awalnya Abi atau Umi mau ikut Tapi Setelah itu Ya Alhamdulillah Ya udahlah Biarin Yusuf Biar pendaping dari Kemunak aja Nah Iya Tapi Tapi Pas Hamin Satu Mau berangkat Kita udah Sama Beliau Mencana itu Berangkat sama Imam Istiqlal Nama beliau Ustaz Husni Ismail Oh iya Kami ngobrol-ngobrol Sama beliau Kami nanya Ustaz Besok Kapan Ke bandaranya Insya Allah Tapi beliau bilang Kodarullah Anda belum mendapat tiketnya Astagfirullah Visanya baru Dapat tadi malam Jadi Jadi Antum berangkat sendiri ya Besok Masya Allah Masya Allah Begitu Jadi abang Dari Itu Ngomong sama Pendampingnya Dari kemana itu Saat Di Jakarta ya Di Jakarta Nah Nah Pas di Jakarta Kodarullah Dia bilang Belum dapat Belum dapat Visah Sudah dapat Tapi Baru di malam Jadi Gak bisa Dampingin Berarti Abang Pergi sendiri tuh Dari Jakarta Terasi di Istanbul Sampai ke Libya Masya Allah Gimana tuh Perasaan abang Sendiri kan Di luar Di negeri orang Gimana sih Perasaannya Pastinya langsung Excited Ada excited juga Ada takut juga Karena luar negeri kan Jarang-jarang juga Tapi juga ada perasaan Sedih Takut Sedih Sampai Akhirnya dinasihatin juga Oleh beliau Ustadz Ismail Sama Abi juga Sampai Abi Ana bilang Pilihan itu Cuma dua Mau Pergi ke Libya Seorang diri Harus berani Atau Balik lagi Ke Puntianak Ya udahlah Mau gak mau Kita harus berani Iya benar Latihan mental juga Alhamdulillah diri Karena kan udah Dipersiapkan mentalnya Walaupun ada Kabar mendadak Harus siap Mentalnya bang ya Masya Allah Berapa Lama Durasi perjalanannya bang Dari Istanbul Eh dari Jakarta Ke Istanbul Dari Istanbul Ke Libya Itu berapa lama bang Kalau dari Jakartanya itu Hari Sabtu Pesawatnya Tanggal Jam 9 Malam 9 pagi 9 pagi Hari Sabtu Dari Jakarta Jam 9 pagi Di Jakarta Sampai ke Istanbulnya Sekitar jam Jam 6 Waktu sana Oh jam 6 Waktu di sana Berarti jam 6 malam ya Jam 6 malam waktu Istanbul Oh berarti Sekitar berapa lama Sekitar 12 jam 12 jam Berarti jam 6 malam ya Oh beda Berbeda Berbedaan waktu Berbedaan benua Nah bener Nah transit disana Delainya berapa Nunggunya Oh kalau pas keberangkatan Alhamdulillah gak terlalu lama Cuma 2 jam Jadi turun dari pesawat itu Bisa langsung Ngasih tiketnya Ke berbedaan Bandara Itu dapat boarding pass Tinggal nunggu di Pintu keberangkatan Pintu keberangkatan Tinggal nunggu pesawatnya Di Sambul tuh Di Lamuda pas keberangkatan Itu sendirian tuh Iya Waduh Tapi Berani banget abang ya Kan sebelumnya juga Udah pernah lah Ke bandara Udah tau lah Udah sering ke bandara Kan ada tanda-tandanya juga Di bandara Oh iya ada Palangnya itu ya Jadi turun dari pesawat tuh Tinggal lihat aja Transit Tinggal ikutin Terus tuh yang mau ke Libya Tinggal kasih tiketnya Nanti dikasih boarding pass Tinggal gitu aja Oh iya Mudah banget ya Keliatannya mudah banget ya Tapi gak tau aslinya Abang perasaan abang gimana Nah mungkin Setelah abang sampai disana kan Setelah di Sambul Setelah itu ke Libya nya Jam 6 Nah ke Libya nya itu Berapa lama abang? Bentar aja Jam 8 Jam 8 Dari Libya Eh dari Istanbul Berarti delay nya Sekitar 2 jam an Kan delay Nunggu di bandara Nunggu di bandaranya 2 jam an Nah setelah itu Jam 8 Ke Libya nya Berarti Sampai nya malam loh Malam Jam? Jam 11 Jam 11 Jam 11 Jam 11 Stenbul sama Libya Dua jam aja Stenbul di Eropa Libya di Afrika Utara Afrika Utara Begit banget Dengar-dengar Pas abang Kesampaian abang di Libya itu Disambut sama pasukan kerajaan Bang ya, sama obel-obel kerajaan Lama pas lewat itu ada Anak-anak di videonya itu ada kuda kerajaan Bang ya, Masya Allah Itu perasaannya bagaimana Bang? Disambut sama kerajaan Pasukan kerajaan Masya Allah banget gitu Masya Allah banget Awalnya udah kontak sama KBRI Libya gitu Katanya mereka yang mau jemput Di Bandara Libya Tapi pas turun dari pesawat Tiba-tiba dipisahin Yang peserta disuruh naik bis khusus Kebetulan kan dari satu pesawat itu Gak cuma anak yang peserta Ada peserta dari negara lain juga Jadi yang peserta itu Dipisahin ke satu bus khusus Setelah itu dibawa ke ruangan VIP Masya Allah Apakah ke semua peserta dari 60 negara itu? Bukan Oh bukan Beberapa Waktu itu cuma 10 peserta 10 Peserta dari negara yang berbeda-beda Oh begitu Pakai bis tuh Bang? Pakai bis Menuju ke ruangan VIP Di istana kerajaan? Gak? Bukan mungkin Dekat bandaranya Oh iya Masya Allah banget ya Abang ini Setelah disana Lalu langsung disambut sama Banyak sekali wartawan Oh iya Abang diwawancarain gak disana? Gak Pakai bahasa Arab Bang ya? Gak Itu di hotelnya sih Oh pas di hotelnya diwawancarain Kalau pas di itu ya enggak Diwawancarain kamera itu Bang ya? Oh Ditanain apa aja Bang? Pas diwawancarain? Iya Perasaannya Indonesia Oh Indonesia Perasaan gimana? Perasaan gimana? Masa tersyuraan Gitu lah kalau bahasa kita Oh disana Lajenanya lain? Loginnya lain atau bahasanya lain Bang? Agak lain Agak lain Maksudnya Bukan yang kayak kita belajarin Oh iya Karena kan juga Kita kan belajarin Fushah mereka Fushah bukan Amihnya mereka ya Nah Mungkin abang boleh menceritakan Suka dan duka abang Saat Proses dalam lomba Selesai lomba Dan saat keulangan abang Suka dukanya Bagian senangnya abang Bagian pas bahagiannya abang Wow Hebat banget nih Alhamdulillah Dan dukanya abang Sedih Atau merasa kecewa disana Ada enggak abang? Dimulai dari mana? Yang suka dukanya dulu pas Boleh diceritakan Dari awal Sampainya Datang abang ke sana Kedatangan abang Di awal datang Itu ya Kan baru sendirian juga Iya Sendirian Sendirian ya Sampai di hotelnya Mungkin baru jam 1 malam Waduh Lama banget Disambut dulu kan Dikasih beberapa Jamuan-jamuan itu ya Jamuan-jamuan itu Di ruang VIP tuh 10 orang tuh Nah setelah itu Itu langsung dibawa ke hotelnya Kedatangan waktu itu Disuruh satu kamar Sama orang dari Dagistan Di mana tuh? Enggak kayaknya sih Itu negara bagian Rusia Dagistan? Iya Negara bagian Rusia Waduh ada yang hafiz disana ya Banyak juga Berarti abang Satu kamar itu udah orang bang ya? Udah orang Oh gitu Nah setelah itu? Itu langsung Gami aja gak ada Gumpul apa-apa gitu Oh di kamar dong Maksudnya Karena Beliau juga Bisanya Arab-Inggris Tapi Sama kayak anak Abisanya sedikit-sedikit Tapi ada Menyapa Abang gak ada Percobaan gitu Ngomong Ada-ada Pake bahasa Rusia Mishka-mishka Gitu gak ada bang ya Karena orang Rusia Mantap loh Pada Mainnya sama beruang Sama khobib Sama khobib lah Bener Gulat Tapi kan khobib Juga dari Rusia Berapa lama abang Hina disana? Kalau keseluruhannya Sepuluh hari Tapi sama orang Rusia itu Tiga hari Oh ditukar bang Iya Karena kan Pelatih Ada yang pendamping tuh Yang Ustadz Husni Ismail Beliau datang Dua hari setelah anak datang Oh begitu Berarti Ditukarnya Abang Sama Ustadz Husni Ismail itu Sekamar Alhamdulillah Jadi lebih cair Oh iya benar Di kamar juga bisa latihan Sama beliau Setelah itu Gimana bang? Setelah itu Itu hari apa ya? Ada perasaan Pas perasaan Sukanya deh Pas perasaan sukanya itu Ada pas dimana? Pas Masuk ke ruangan lomba Atau gimana tuh? Sukanya Pertama Bisa dapat Bisa Menginjak negeri orang Oh iya benar Sukanya tuh Pasti dong Setelah itu Apalagi Melihat pemandangan disana Wah dari atas hotel itu Viewnya langsung laut Langsung lautan 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 Pendiditerania Langsung Seberannya ke Eropa doang Iya Yang memperbatasan Benua Afrika dan Eropa Itu Jadi Alhamdulillah Kalau Pagi-pagi bangun Langsung melihat Mau buka lorden Langsung lautan Wah Enak ya vibesnya Setelah itu Ada perasaan Sukanya Pasti banyak dong Boleh ceritakan bang Apa lagi ya? Ini kebanyakan Rasa suka itu Sukanya disana Ya Banyak pengalaman aja sih Mungkin Karena Kebanyakan Rasa sukanya Sukar dijelaskan Karena saking bahagianya Saking sukanya Saking sukanya Saking sukanya Sama Excited juga Pengalaman Pengalaman disana Nah bener Kita lanjut bang ya Setelah perasaan Suka Pastinya ada perasaan Dukanya dong Sedihnya Atau kecewanya Agak boleh Diceritakan bang Ini mungkin Diceritakan dulu Dari Jadi Dapat jadwal Tampilnya itu Hari Sabtu Hari Sabtu Tapi Itu agak Akhir-akhir Kan lombanya Dari Rabu Kamis Waduh Lama banget Jadi abang Nunggu di Hotel aja Bukan di Tempat Lombanya Bukan Itu Nomor urut Tampilnya juga Rendem Tapi rendemnya Perhari Malamnya Dikasih tau Siapa yang akan Tampil besok Oh Berarti Abang dikasih tau Hamid sebelumnya Amid Lama banget nunggunya Dari hari Rabu Dari hari Sabtu Akhirnya hati itu Masih belum 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 Berdebar Nunggunya Setelah itu Alhamdulillah Setelah tampil Walaupun Alhamdulillah Bisa menampilkan yang Maksimal Alhamdulillah Walaupun Ada Beberapa Kendala juga Seperti Alhamdulillah Dukanya berarti Gitu aja bang Nunggu was-was Selama Nunggu lomba Itu ya Atau ada yang lain nih Boleh ceritakan Biar Mempelongkan hati Bahasanya Boleh disyaringkan Ya mungkin Bukan duka juga Bukan duka Apa ya Kayak Rasa Belum puas sedikit aja Sama Penampilan di lomba ini ya Belum puasnya Kan abang udah Menampilkan yang terbaik Udah menampilkan Semaksimal kemampuan abang Iya sih Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur aja bang ya Ada gak bang Momen menarik Yang Gak bisa terlupakan Pas abang kelebihan Disamping abang udah Pernah menginjak Sampai jauh Ke negeri orang bang ya Ada gak Momen Yang sangat-sangat Membekas di hati abang Banyak sih Banyak Pastinya doang Boleh ceritakan Salah satunya aja deh Seperti Mungkin Diajak ngobrol Sama orang sana Kan Bahasa Arab Ada yang bahasa Arab Bahasa Inggris Jadi kayak ilmu kita di pondok ini Alhamdulillah Langsung praktek Langsung praktek Ilmu yang dah hebat Walaupun Gak Ngomong banyak-banyak juga Biasanya baru sedikit Ini gimana dulu Halo Hai Itu bang ya Kalau Arabnya Naam Naam Berarti gak semuanya Dipraktekin dong bang Cuma Naam Ada juga sih Kita nanya orang tersebut Mali nanya Nah Bistu Apa lagi ya Mungkin kayak Libianya itu juga Penyambutan terhadap kami gitu Oh iya Kami disambut sama pasukan kerajaan bang ya Pasukan temegaraan Pasti gak terlupakan Ya benar Setelah Kepulangan abang Sampai Abang di Pontianak Itu Hari Sabtunya langsung Atau besoknya bang Atau nunggu berapa hari Jadi ceritanya gitu Itu kan Tampilnya hari Sabtu Hari Minggu masih ada yang Penampilan terakhir Itu Sekalian jalan-jalan dulu lah Oh Abang sendirian Atau sama Ustaz Ini alhamdulillahnya juga Disana itu banyak Ada juga kenalan Mahasiswa Indonesia yang Kuliah di Libya Oh Masya Allah Setelah itu Kontek-kontek lah Akhirnya Bisa juga Jalan Oh abang dapat Kontek-kontekan mereka itu Dari mana bang Ada satu Berarti yang temannya Abang anak Oh Di Libya Oh Berarti beliau yang Kontek abang Iya Ngecek abang jalan-jalan tuh Wah Kemana aja dulu bang Di Libya Palingan mungkin Ke tepi laut Oh Enggak kemana-mana Kalau ke Yang bersejarahnya itu Yang Masya Allah juga Ke kampusnya Namanya itu Kuliah Tudda'awah Islamiyah Oh Itu mantannya Kuliah Kampus tempat Di Hidayat Kuliah Oh Masya Allah Iya Itu Kuliah 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 Belum dapat Kuliah Belum dapat Nah Tapi sabar Senin sore Penutupan Selasa pagi Selasa siang Balik Langsung Dari bandara Libya Selasa siang Senin penutupan Besoknya pulang Itu juga Sendiri lagi Sendiri lagi Yang ustad yang Ngepingin abang Pas di hotel itu Beliau nyusul Dua hari Setelah anak Oh Berarti masih tinggal Disana Pas penutupannya Atau pas Kepulangan abang Menuju ke bandara Itu Dibuat Perpisahan juga Enggak Kayak penyambutan Sama Pasukan kerajaan Enggak Oh Pas penutupannya Iya Paling Perpisahannya itu Pas penutupannya Pas penutupannya Pas penutupannya Karena kan Pulangnya itu Beda-beda Pesawat Enggak Cuma satu pesawat Oh Berbagai Gitu lah Apa namanya Banyak Banyak apaan dong Banyak Pesertanya Banyak pesawatnya Iya Oh itu Ada kebagian yang Selasa siang Oh Jadi selasa siang itu Pergi Dari Libya Ke Istanbul Sekitar jam Oh terhasil di Istanbul Iya terhasil di Istanbul Selasa siang Berangkat dari Libya Ke Istanbul Nah pas Pulangnya ini Ada masalah sedikit Masalah sedikit Di bandara Istanbul Wah gimana tuh Jadi ternyata Jadi ternyata kan ada Ada bawa Satu Dua koper Satu koper besar Taruh di bagasi Satu koper Ditaruh di kabin Di kabin Nah yang di bagasi ini Di bandara Libya Diminta untuk Biar langsung aja Kopernya itu Langsung sampai di Jakarta Tapi ternyata Gak bisa Gak bisa Abang yang minta Ke Jakarta itu Kopernya Iya Tapi ternyata harus Diambil dulu di Istanbul Aduh Jadi Pas nyampai di Istanbul Ngomong-ngomong Sama pedugas bandaranya Bahasa Inggris Ini juga belum terlalu lancar Oke Untung Alhamdulillah Ada teman dari Afrika itu Banyak mereka Dilancar bahasa Inggrisnya Nolong abang Nolongin Kalau mereka tahu Abang mau nitip Ke koper itu Di Istanbul itu Nah setelah itu Dia ngomong-ngomongin lah Bahasa Inggris lancar Lepas itu Tarjim ke bahasa Arab Oh begitu Abang ngomongnya Bahasa Arab ke mereka Tuan-tuan abang Dan mereka Menerjemahkannya Bahasa Inggris Ke petugas bandara itu Oh begitu Dapat gak abang Kopernya Alhamdulillah dapat Tapi itu Jalannya jauh banget Di bandara itu Nyari ini Kopernya itu Masya Allah Itu harus turun lagi Ke rantai satu Terus keluar bandara Itu Bandara Istanbul itu Luas banget Sebesar porong ini Gak Lebih besar lagi Mungkin Udah jalan Sampai lari-lari Oh Baru gigas tuh ya Mau juga mau ngejar Ke perangkat Itu Enggak ya Ada Jidah waktunya Jidah waktunya lah Masih Itu keluar Maksudnya keluar dari bandara dulu Habis itu naik lagi Habis itu check-in Seperti check-in Kayak Orang mau Perangkat lah Orang mau perangkat juga Tidak Lastinya kan Kalau transit Tinggal Gak perlu keluar lagi Tapi ini gara-gara Ambil bagasi Jadi harus keluar bandara lagi Oh gitu Habis itu naik lagi Dan Pokoknya jauh aja lah Alhamdulillah Sudah selesai check-in Itu nunggunya Itu jam berapa ya Jam Jam Sembilan malam Masih Dari Selasa Siang Abang dari Libya Libya Sampai Turki Jam Enam Mungkin Sore juga Sore juga Habis itu selesai Ngurus semuanya Itu jam sembilan Yang teman-teman bang dari Negara-negara ini Udah pada pulang Udah pada Ke negara masing-masing Nah setelah itu Setelah itu kan Masih nunggu Jam 1 malam itu Persawat Ke Jakarta Abang Dari Segala usaha Abang untuk check-in Untuk nyari bagasi Itu Semua itu Abang lakukan sendiri bang Abang gak ada Pertolongan dari Siapapun Atau orang-orang Sekitar Gak ada Paling sama teman yang Dari Afrika Itu aja Masya Allah Perjuangan abang ini Nah akhirnya Ada satu lagi Apaan Nah mantep nih Itu kan Anah nunggu dulu lah Di mushollah itu Sampai Nunggu Keberangkatan kan Mushollah Istanbul Mushollah bandara Mushollah bandara di Istanbul Sekalian sholat maghrib Alhamdulillah Pas disitu Juga ketemu Orang Indonesia Oh Mau Mari ke Jakarta Oh gitu Jadi gak sendirian gitu Adiknya Ditemani Ada sama suami istri Diajak makan Oh Asyallah Makan gratis ya Iya Jadi lumayan Jadi Alhamdulillah Baliknya gak sendirian gitu Oh Teman ada Kawan Nah Sampai Jakarta Jam berapa bang Itu jam 1 Dari Istanbul Sampai Jakartanya Jam Pagi berapa 5 sore Enggak 5 sore Malam kan Keberangkatannya Satu dini hari Satu dini hari Sampai jam 5 sore Iya Lama banget sih Kan 12 jam Nah Tapi gara-gara Perbedaan Indonesia Lebih cepat 4 jam Oh gitu Satu 12 13 13 14 17 Lama banget Sampai jam 5 sore Nah Pas Jakarta Berarti disambut Sama orang tua abang Kalau di Jakarta Ada abang anak Yang juga Oh gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Orang tua abang Di Pontianak Setelah ada abang Jakarta Nginap dulu Nginap dulu semalam Baru besok paginya Balik ke Pontianak Alhamdulillah Selamat walafiat bang ya Alhamdulillah Dari kisah abang ini Yang dapat Ana ambil kesimpulan Nah yang dapat Ana ambil pelajaran Yaitu Walaupun abang Sebagai seorang Hafiz Quran ini Pasti Di Di kehidupan abang itu Pasti banyak tantangannya kan bang Pastinya dong Dan abang Pas mau keberangkatan itu Pas Hamin satu Perangkatan itu kan Dikasih pilihan Itu mau lanjut Untuk pilihan Mau lanjut Atau udah pulang Nah Abang dengan berani Dengan tegak Berani Mengambil Pilihan yang Lanjut terus Insyaallah Kan Abang bisa aja Nggak repot Nggak mau ambil Pusing Udah balik aja dah Karena kita Udah impian dari lama Masa udah di depan mata Balik lagi Betul Kan udah ada dasar impian abang Jadi menjadi treatment untuk abang Untuk terus madi bang Masya Allah Nah mungkin Sahabatlah baik Ini adalah Salah satu kisah Dari sekian banyak kisah Yang Ada di Pondok Santrin La Baik ini Nah Dari kisah bang Yusof ini Kita dapat mengambil pelajaran yang Pelajaran kehidupan yang sangat banyak Nah Maka dari itu Mudah-mudahan Kita dapat Selalu Untuk Mengembangkan diri kita Mengambil Pelajaran Dari setiap Kisah Dari orang yang dapat Kita dengarkan kisahnya Salah satunya Dari bang Yusof ini Mudah-mudahan Bermanfaat bang ya Kisah-kisahnya Mudah-mudahan Abang bisa terus maju Untuk menjadi yang terbaik Dan mendapatkan Rida Allah Amin Baik Sahabatlah baik TV Mungkin Hanya ini yang dapat kami sampaikan Jangan lupa Untuk mengikuti Video-video kami selanjutnya Dan jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe Nah Salam perpisahan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton